Keinformasi selanjutnya, Saudara Rakernas, ketiga PDI Perjuangan resmi ditutup. Ketua Umum Megawati Soekarno Putri meminta seluruh kadar PDI Perjuangan menjadi juru kampanye untuk bakal calon presiden Ganjar Pranowo. Rapat kerja nasional ketiga PDI Perjuangan yang berlangsung selama tiga hari resmi ditutup. Sebelum menutup, Megawati Soekarno Putri menyampaikan dua perintah harian ketua umum yang harus dijalani seluruh kadar PDI Perjuangan. Pertama meneruskan program pemerintahan Presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin, terutama dalam memerangi kemiskinan. Kedua, seluruh kadar juga diminta mensosialisasikan Ganjar Pranowo kepada masyarakat sebagai bakal calon presiden dalam pemilu 2024. Siapkan juru kampanye yang terbaik dan siapkan saksi yang militan dengan kecakapan tinggi dan ketuklah pintu-pintu rakyat melalui sebuah gerakan yaitu dari pintu ke pintu dengan sopan. Selain PDI Perjuangan, dua partai sudah menyampaikan dukungan kepada Ganjar Pranowo, yaitu Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Hanura. Digabarkan Jumat pekan ini akan ada satu partai lagi yang mendukung pencalonan Gubernur Jawa Tengah sebagai presiden mendatang. Teatri Kaputri dan Eko Purwanto melaporkan dari Jakarta.